Spanyol baru saja memberikan pelajaran berharga pada Kroasia di laga pembuka Grup B Piala Eropa 2024. Di bawah asuhan pelatih Luis de la Vente, La Roja tampil dengan gaya permainan yang sama sekali berbeda dari biasanya. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpia de Berlin, Sabtu 15 Juni 2024, Spanyol mengharjar Kroasia dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini tidak hanya soal hasil, tetapi juga tentang bagaimana Spanyol meninggalkan identitas lama mereka dan mengadopsi taktik baru yang efektif. Apakah ini kebangkitan baru atau hanya keberuntungan sementara? Mari kita selami detail-detail taktik revolusioner yang mungkin akan mengubah cara kita melihat sepak bola Spanyol selamanya. Nah, sebelum menyaksikan ulasannya, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dunia sepak bola dari Starting Eleven Moment. Dalam 13 menit pertama pertandingan, Spanyol terlihat seperti tim yang kita kenal dari era kejayaan mereka pada 2008 hingga 2012. Mereka mendominasi penguasaan bola dengan permainan Tikitaka yang khas, membuat Kroasia kesulitan untuk mengeluarkan bola dari sepertiga akhir pertahanan mereka. Para pemain Kroasia seperti Luka Modric dan Matteo Kovacic tidak diberi ruang untuk bernapas, apalagi mengembangkan permainan. Namun, setelah menit ke-14, segala sesuatunya berubah drastis. Spanyol yang biasanya terpaku pada penguasaan bola mulai bermain dengan gaya yang lebih pragmatis. Mereka tidak lagi terobsesi dengan penguasaan bola yang dominan, tetapi justru membiarkan Kroasia nyaman mengendalikan bola. Ini adalah bagian dari jebakan cerdas yang dipersiapkan de la Fuente. Kroasia yang terlalu nyaman dengan bola, malah terjebak dalam strategi transisi cepat Spanyol. Kejutan pertama datang pada menit ke-29. Dalam sebuah serangan balik kilat, Alvaro Morata mencetak gol pembuka setelah menerima umpan terobosan dari Fabian Ruiz. Serangan ini hanya memakan waktu 11 detik dari saat bola direbut hingga menceploskan bola ke gawang Kroasia. Gol ini membuktikan bahwa Spanyol tidak lagi bergantung pada dominasi penguasaan bola, tetapi lebih pada efektivitas dan kecepatan transisi. Tak berhenti di situ, hanya 3 menit berselang, Fabian Ruiz mencatatkan namanya di papan skor. Lima pemain Spanyol bekerja sama dalam rangkaian operan pendek cepat sebelum Ruiz melepaskan tembakan terarah yang mengelabui keeper Kroasia, Dominic Livakovic. Gol kedua ini semakin memperjelas bahwa Spanyol telah meninggalkan gaya bermain lama mereka dan mengadopsi pendekatan yang lebih efektif. Menjelang akhir babak pertama, Dani Carvajal menambah penderitaan Kroasia dengan gol ketiga Spanyol. Berawal dari tenangan bebas yang dieksekusi oleh pemain termuda dalam sejarah piala Eropa, Lamine Yamal, Carvajal yang berada di posisi tepat berhasil menyelesaikan umpan matang tersebut. Gol ini menutup babak pertama dengan skor 3-0 untuk keunggulan Spanyol. Statistik pertandingan ini menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Meski hanya menguasai bola sebesar 43 persen, Spanyol berhasil mencetak 3 gol dari 6 tembakan. Sementara itu, Kroasia yang mendominasi dengan 57 persen penguasaan bola dan melepaskan 7 tembakan tidak mampu mencetak 1 gol pun. Data ini menegaskan bahwa efektivitas serangan Spanyol jauh lebih baik dibandingkan dengan dominasi penguasaan bola Kroasia. Berdasarkan data Opta, Spanyol bisa mencetak 3 gol dari 1,91 ekspetit gol, sementara Kroasia gagal menghasilkan 1 gol pun meski mengoleksi 2,32 ekspetit gol. Data ini semakin menegaskan kehebatan dan efektivitas La Roja. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan ini adalah perubahan taktik Spanyol saat mengambil tendangan gawang. Keeper Unai Simon beberapa kali melakukan tendangan gawang jarak jauh, alih-alih operan pendek kepada pemain belakang. Sebuah pendekatan yang sangat jarang terlihat dari tim Spanyol di masa lalu. Keputusan ini membantu mengurangi tekanan dari Kroasia dan memungkinkan Spanyol untuk lebih cepat mengembangkan serangan. Di babak kedua, Spanyol yang sudah unggul 3 gol lebih memilih bermain aman dengan strategi defensif. Mereka tidak lagi agresif mengejar bola di sepertiga akhir pertahanan Kroasia, tetapi menunggu lawan memasuki garis tengah lapangan sebelum melakukan pressing. Meskipun demikian, keeper Unai Simon menjadi sosok yang sangat penting dengan penampilannya yang gemilang. Simon berhasil melakukan lima penyelamatan krusial sepanjang pertandingan, termasuk menggagalkan penalti dari Bruno Petkovic pada menit ke-79. Penampilan cemerlang Simon ini memastikan Spanyol menjaga keunggulan tiga gol mereka hingga akhir pertandingan. Berdasarkan data dari SofaScore, Simon menggagalkan peluang dengan total 2,4 gol yang dicatatkan Kroasia. Ini menegaskan betapa pentingnya peran Simon dalam menjaga gawang Spanyol tetap perawan. Fabian Ruiz yang dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga ini mengakui bahwa taktik anti-Spanyol yang diterapkan merupakan hasil persiapan batang sebelum turnamen. Asis yang saya hasilkan sangat penting, begitu juga dengan gol saya. Yang terpenting adalah kami menang. Kami melakukan apa yang ingin kami lakukan dan bekerja keras untuk menjalankan performa ini. Ucap Ruiz dilansir laman UEFA. Hal serupa disampaikan oleh Lamine Yama. Kami adalah tim yang sangat efektif karena telah berusaha untuk bermain seperti hari ini dalam beberapa bulan terakhir. Tambah Yama. Ujiannya juga datang dari ex-gelandang Atlético Madrid, Mario Suárez. Yang menyebut efektivitas Spanyol sebagai pembeda utama di pertandingan ini. Spanyol sangat efektif di depan gawang. Mereka memainkan sepak bola yang cerdas dan menjalankan segala situasi dengan baik di pertandingan. Ujar Suárez pada RTVI. Di sisi lain, Kroasia harus menerima kenyataan pahit. Penyerang mereka, Ante Budimir, mengakui bahwa kebobolan dua gol dalam waktu singkat di babak pertama menghilangkan momentum timnya yang seharusnya bisa mengendalikan pertandingan. Saya pikir kami telah mengkreasi beberapa peluang bagus, tetapi Unai melakukan penyelamatan gemilang. Kami juga tidak memiliki keberuntungan hingga penalti pun gagal berbuah gol. Kata Budimir kepada Marka. Kekalahan ini menunjukkan bahwa dominasi penguasaan bola tanpa efektivitas seranggan adalah sia-sia. Kroasia mungkin mendominasi dalam hal statistik, tapi Spanyol yang bermain lebih cerdas dan efektif keluar sebagai pemenang. Kemenangan 3-0 Spanyol atas Kroasia dengan gaya anti-Spanyol ini membuktikan bahwa Larroha mampu beradaptasi dan mengejutkan lawan dengan strategi baru. Ini menjadi awal yang menjanjikan bagi Spanyol di Piala Eropa 2024, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengendalkan tiki takah, tetapi juga mampu bermain efektif dan mematikan. Apakah ini pertanda kebangkitan baru Spanyol di pentas Eropa? Ataukah hanya sebuah anomali dalam perjalanan panjang turnamen ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu yang pasti, Spanyol telah membuktikan bahwa mereka siap untuk bersaing dengan gaya yang lebih dinamis dan tidak terduka. Kemenangan ini sekaligus menjadi peringatan bagi tim-tim lain di Piala Eropa 2024. Spanyol bukan lagi tim yang bisa dikalahkan dengan mudah. Mereka telah berevolusi menjadi kekuatan yang memadukan keindahan permainan dengan efektivitas mematikan. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari La Roja. Nah, bagaimana pendapat Anda? Bisakah Spanyol terus tampil memukau dengan strategi ini? Atau mereka akan kembali ke gaya tiki takah yang familiar? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!